Intro Halo apa kabar pemirsa berjumpa lagi dalam Warta Parlemen Informasi aktual seputar Parlemen bersama saya Rizky Hawadi Intro Komisi 11 DPR RI mengapresiasi pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan ke-2 tahun 2017 yang tetap tinggi Meski mengalami penurunan 1,96% dibanding triwulan 1 yang turut 3,74% Dalam kunjungan kerja ke Provinsi NTB Anggota Komisi 11 DPR RI Wilgo Zainar menilai Keberadaan PT Aman Mineral Nusa Tenggara telah memberi kontribusi cukup besar Terhadap pertumbuhan ekonomi di NTB Yaitu sebesar 33% pada pendapatan domestik bruto atau PDB Untuk itu Wilgo mendorong PT Aman Mineral Nusa Tenggara meningkatkan produksi lebih baik lagi Dan mampu menyerap masyarakat lokal sebagai pekerja Guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di NTB Kalau kemudian pertambangannya ada pembatasan terhadap ekspor kosedrat Maka pasti akan mengalami perubahan terkait dengan pertumbuhan Nah di sisi yang lain memang di awal tahun relatif ya Belanja pemerintah yang terserah pun masih kecil Sementara itu Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Supriyatno menyayangkan Munculnya banyak investasi yang merugikan masyarakat dengan berbagai modus Untuk menarik minat masyarakat ikut investasi bodong Komisi 11 DPR RI meminta BI dan OJK Bekerja sama membentuk satuan tugas untuk memberantas praktek investasi bodong Investasi bodong Jadi memang akhir-akhir ini marah banyak investasi-investasi yang merugikan masyarakat banyak Dengan medali berbagai macam lah Mendapatkan keuntungan dalam waktu yang cepat Kemudian mendapatkan keuntungan-keuntungan yang lain yang begitu indah-indah Tapi ternyata dalam akhirnya masyarakat ketipu Dari Nusa Tenggara Barat, Heriadi, TVR Parlemen melaporkan Komisi 9 DPR RI mengimbal Kementerian Tenaga Kerja dan Pemprov Melakukan revitalisasi terhadap Balai Latihan Kerja atau BLK di Kalimantan Barat Karena sarana-prasarana anggaran dan SDM di Balai Latihan Kerja Provinsi masih belum optimal Komisi 9 DPR RI melakukan peninjauan ke BLK Provinsi dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Barat Anggota Komisi 9 DPR RI Irgan Khairul Mahfiz mengatakan Kementerian Tenaga Kerja dan Pemprov Kalimantan Barat harus lebih aktif mengembangkan BLK Termasuk menambah bidang keterampilan Untuk itu perlu alokasi anggaran yang lebih banyak dengan revitalisasi BLK Diharapkan mampu menarik minat masyarakat Kalimantan Barat Untuk mengikuti pelatihan kerja di BLK Sekarang ini harus menjadi perhatian semua Ya saya juga mengapil kepada Kementerian Tenaga Kerja dan kepada pemerintah daerah Untuk memikirkan bagaimana kelanjutan BLK ini Karena kalau tidak menjadi perhatian saya kira makin lama makin tergerus Sehingga ini tidak bisa bekerja secara maksimal Sayang sekali dengan saran-saran yang ada sekarang ini Yang masih ada beberapa yang segera masih update Seperti di otomotif Kemudian juga listrik ya Yang ada bantuan Menteri Tenaga Kerja tahun 2015 Itu kalau tidak dioptimalkan ya Ini menjadi barang yang idle Yang nganggur Dan itu membazir segera Oleh karenanya Kepada seluruh pihak yang terkait stakeholder untuk bisa berpikir Anggota Komisi 9 DPR RI Irgan Hairul Mavis Juga mengimbau pengelola BLK Provinsi Kalimantan Barat Mengembangkan inisiatif dan inovasi Seperti melakukan kerjasama dengan pihak swasta Untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan para peserta pelatihan di BLK Dengan begitu para peserta selain siap kerja Juga memiliki daya saing tinggi di dunia kerja atau wira usaha Nanti kalau sekulur dari BLK dia bisa bekerja dengan baik Bisa melakukan kegiatan wira usaha atau apapun Atau direkrut oleh perusahaan-perusahaan yang katakanlah Memang menerima pekerja politik yang punya kemampuan Jadi harapan saya ya BLK ini Jangan dibiarkan seperti ini kondisinya Tapi coba kita lakukan perbaikan-perbaikan Itu yang saya katakan dengan revitalisasi Kita upgrading kembali Kita tata ulang semua hal-hal yang berkaitan dengan optimalisasi kegiatan di BLK ini Dari Kalimantan Barat, Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan Komisi 6 DPR RI meninjau keberadaan sejumlah usaha mikro kecil dan menengah Atau UMKM binaan BUMN yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah dari peninjauan tersebut Komisi 6 DPR RI mengapresiasi pengembangan UMKM binaan BUMN di Sulawesi Tengah Dalam gujungan kerja masyarakat ke Sulawesi Tengah Komisi 6 DPR RI meninjau UMKM penanaman modal madani binaan BRI UMKM binaan PT. Jasara Harja dan Koperasi Bulog Peninjauan ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas peranan dan manfaat Yang diberikan BUMN kepada masyarakat dan UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Hal senada disampaikan anggota Komisi 6 DPR RI Syahrani Matajah Pembinaan masyarakat dan UMKM di Provinsi Sulawesi Tengah oleh BUMN Seperti penjaman modal usaha patut mendapat apresiasi dan dukungan dari berbagai pihak Termasuk dari pemerintah sehingga dapat terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah Melalui pinjaman yang pada intinya mereka akan diberikan bantuan pinjaman Kemudian dari pinjaman ini mereka nanti membayar saya berangsur Nah ini sudah dilaksanakan tadi tepat pada saat kunjungan kita Mereka begitu banyak kelompoknya yang sudah mendapat bantuan ini Menanggapi kembali maraknya konten negatif dari situs-situs dunia maya Melalui aplikasi percakapan dunia maya dan media sosial beredar di Indonesia Anggota DPR RI meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika menyikapi dan mengambil langkah dengan bijak Ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta Ketua BKSAP DPR RI Nur Hayati alias Segaf mengatakan Kembali beredarnya penyebaran konten negatif melalui aplikasi teknologi dan media sosial membuktikan Lalu lintas konten dunia maya di Indonesia sulit dipantau Hal ini dapat mengancam kualitas akhlak generasi muda Indonesia Jika mereka memiliki akses yang mudah terhadap konten-konten negatif di dunia maya Konten negatif sama seperti kejahatan narkoba yang bisa membuat kecanduan Menkom Info khususnya dalam hal memperingatkan misalnya seperti Whatsapp dan lain sebagainya Untuk lebih waspada atau untuk lebih berhati-hati dalam distribusi konten-konten pornografi ini Ketua BKSAP DPR RI Nur Hayati alias Segaf juga mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia lebih masif Untuk melakukan gerakan literasi dan sosialisasi digital kepada masyarakat Mengingat pemblokiran situs-situs bermasalah Belum bisa menjadi solusi tepat dalam mengatasi peredaran konten negatif Blokir, bubarkan ini web ini di blokir itu bukan solusi Tetapi akan menimbulkan dampak negatif di lain tempat Kan gitu, jadi menyikapi konten negatif pornografi harus sangat bijak Winnie dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan Demikian pemirsa Warta Parlemen kali ini Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya Terima kasih atas perhatian Anda Wassalam Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda